Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudari sejatera ini Dan kembali lagi tembunya hanya di channel Shepishuali Sini guys Video kali ini aku akan memberikan Beberapa yang ingin Aku highlight karena beberapa fitur Yang ada di tiktok ini berubah Ada yang tau? Yuk silahkan Tonton video ini Sampai habis, jangan sampai diskip ya guys Stay tune Nah teman-teman yang belum memiliki Beberapa fitur yang ada Dan terbaru di video aku kali ini Teman-teman bisa dulu update Dan refresh dulu aplikasinya Dan kalau misalnya ada yang Di update silahkan di update dulu Supaya lebih kompleks ya Fitur-fitur yang ada di tiktok ini guys Untuk beberapa fiturnya Aku akan tunjukkan di video berikut ini ya guys Karena ini wajib banget disimak Supaya teman-teman itu bisa menggunakan Fitur-fitur yang sangat lengkap banget Yang ada di tiktok ini Jadi jangan sampai kelewatan Hai guys Kali ini aku tunjukin beberapa fitur baru Letaknya Karena biasanya ini berada di video Habis itu kita bisa post diulang Tapi sekarang itu ada di bagian fitur atas Di bagian atas feed kita ya Nah ini dia ya guys Tapi aku akan tunjukin keseluruhannya Yang pertama dia ini adalah feednya di tiktok 3 Kita bisa lihat feed kita Dimana rapi atau enggaknya Atau konten apa aja dan viewsnya Bisa dilihat di tiktok 3 ini Atau beranda tiktok 3 gini guys Disini kita itu bisa lihat Pin yang kita Pinkan videonya dan lain sebagainya Nah untuk di bagian keranjang Ini adalah tiktok show Barang-barang yang kita jual Yang ketiga adalah kuncian Ini adalah video yang kita kunci Yang tidak kita tampilkan di feed kita Nah selanjutnya ini adalah Save ya guys Save disini adalah video-video yang kita tonton Dan kita save Nah selanjutnya ini ada juga efek-efek yang kita save juga Suara, tempat, komentar, pertanyaan, tagar, panduan, produk dan lain sebagainya Yang kita save disini itu ada ya guys Sampai hashtag pun juga ada disini Jadi buat teman-teman yang mau cari save-savean Kita bisa lihat di save-nya Nah ini dia yang aku bilang terbaru Ini adalah posting ulang sebenarnya ya guys Waktu itu ini fiturnya itu pada video orang Habis itu kita bisa posting ulang Tapi sekarang disini di beranda aku itu kayak ada di bawah profil aku gitu guys Nah selanjutnya ini adalah like Adalah video-video yang bisa kita like Nah kalau misalnya teman-teman itu mau cari Mana sih video yang kita like tadi Itu kalian bisa di bagian like ini ya guys Ini tidak bisa dilihat sama orang lain Kita bisa lihat untuk diri kita sendiri atau di akun kita aja guys Nah aku akan tunjukin apa perbedaannya sama akun yang tidak memiliki fitur itu ya Apakah perbedaannya kita lihat di video berikutnya ya guys Ini dia videonya guys Nah disini aku menunjukkan akun aku yang satunya Yang aku gunakan sebagai jualan aja Dan kalian kalau mau check out juga bisa banget langsung di produkku atau tiktokku yang ini ya guys Disini adalah namanya chastor.id Dan disini tuh fiturnya ada titik tiganya Sebagai beranda fit yang akan muncul beberapa fit yang sudah aku tancapkan atau pin Ada beberapa fit yang sudah aku buat dan lain sebagainya terlihat di titik tiga ini Nah selanjutnya disini juga ada keranjangnya ya guys Karena disini akun aku juga sudah melalui pemasaran ya guys Tapi sebenarnya kalau sekarang itu kategorinya bisa keranjangnya Ada keranjangnya itu adalah 2000 followers Tapi ini waktu aku dulu jadi masih bisa Nah selanjutnya ini di bagian kuncian atau arsipan Jadi ada stories, arsip bisa aku simpan disitu Nah selanjutnya ini adalah save-save-an Dimana kalau misalnya aku nge-save video bisa disitu Nah selanjutnya ini yang aku like Video-video yang aku like dengan akun ini Pasti tersimpan disini ya guys Jadi kalau teman-teman pilih menurut kalian Cocok yang mana nih? Yang akun utama seperti yang akun aku Atau akun jualan aku guys? Coba komentar ya So guys itu tadi adalah fitur-fitur yang terbaru yang ada di TikTok Bagaimana nih apakah teman-teman sudah menggunakan beberapa fitur terbaru Yang sudah ada dan dilengkapi oleh TikTok ini Sangat kompleks dan membuat kita itu lebih ingin mengeksplore Apa yang bisa kita lakukan dengan TikTok ini ya guys So teman-teman yang mau cobain silahkan dicobain semua fiturnya Jika teman-teman terbantu itu menupakan hal yang sangat bagus sekali Otomatis aplikasi ini bisa maju dengan bagaimana kita untuk menjadi creator Jadi kita itu lebih terbantu gitu ya guys Menurut aku sih kayak gitu Kalau menurut kalian gimana nih dengan adanya fitur-fitur terbaru ini Apakah kalian merasa lebih terbantu? Atau seperti apa guys? Coba komentar di bawah ya Oke thank you for watching on my video Kita akan kembali lagi di next video ya guys So video kali ini cukup sekian dulu Kira-kira teman-teman ada yang mau request untuk video berikutnya apa? Boleh komentar di bawah ya Thank you, bye Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Two thousand years later